Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nomi Kristina Pangaribuan dengan NPM 2169-10-194 dari kelas 2D Saya dari Universitas Islam Riau dengan dosen pengampu Bapak Ritur Sejahtera SPD-MPD Saya disini akan menjelaskan sedikit materi tentang Dasa Dharma Pramuka Dasa Dharma Pramuka Setiap anggota Pramuka harus mengerti dan memahami isi Dasa Dharma Dengan menjalankan isi Dasa Dharma setiap anggota mampu menjadi manusia yang beraklak miliah Secara bahasa, Dasa Dharma terdiri dari dua kata yaitu Dasa dan Dharma Dasa memiliki arti 10 Sedangkan Dharma berarti perbuatan terpuji dan muliah Sehingga Dasa Dharma adalah 10 tindakan terpuji atau muliah yang harus ditanamkan dan dijadikan pedoman oleh masing-masing anggota Pramuka Dasa Dharma memuat pokok-pokok moral yang menjadi dasar anggota Pramuka dalam menjalankan tugas Dengan mengamalkan Dasa Dharma mereka dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang bermanfaat dalam tata kehidupan Seperti yang sudah kita ketahui Dasa Dharma merupakan 10 kebijakan yang menjadi pedoman bagi Pramuka dalam kehidupan sehari-hari Dasa Dharma mengalami banyak perubahan hingga sekarang Sebagai seorang anggota Pramuka wajib untuk hafal dan memahami makna isi dari Dasa Dharma Ada 10 pain penting isi Dasa Dharma yang wajib dihafal, dipahami dan dijadikan pedoman hidup yaitu 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia 3. Patriot yang sopan dan kesatria 4. Patuh dan suka bermusyawarah 5. Rela menolong dan tabah 6. Rajin, terampil, dan gembira 7. Hemat, cermat, dan bersahaja 8. Disiplin berani dan setia 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan Isi Dasa Dharma yang pertama adalah Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota Pramuka harus memiliki sifat takwa kepada Tuhan dan menjunjung tinggi hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Selain itu, seorang anggota Pramuka juga dituntut untuk memiliki sifat toleransi yang tinggi dengan agama orang lain dan mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya Selanjutnya, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia Makna dari cinta alam dan kasih sayang sesama manusia adalah memiliki sifat cinta kasih tidak hanya ditunjukkan kepada manusia tetapi juga pada makhluk hidup Dengan memiliki rasa cinta dan kasih setiap anggota Pramuka dapat mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan Selanjutnya, patriot yang sopan dan kesatria Setiap anggota Pramuka harus memiliki sifat sopan dan kesatria Dengan kata lain, seorang anggota Pramuka wajib memiliki sopan santun saat menjalani kehidupan sehari-hari Selain itu, mereka juga harus ikut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia demi mewujudkan negara yang aman dan sejahtera patuh dan suka bermusyawara Anggota Pramuka juga harus senantiasa patuh dalam setiap tugas yang diberikan Seorang Pramuka harus siap dalam menghadapi perintah dan tidak boleh menolaknya Dalam mengambil sebuah keputusan mereka juga harus melalui musyawara untuk mencapai kesepakatan bersama Rela menolong dan tabah Tak hanya patuh dan memiliki sikap kesatria Seorang anggota Pramuka juga harus rela menolong kepada sesama tanpa membeda-bedakan ras, suku, atau golongan Dalam pelaksanaannya mereka harus menghadapi setiap cobaan dan musibah Selanjutnya, rajin, terampil, dan gembira Setiap anggota Pramuka harus memiliki sikap yang rajin dalam menjalankan tugas tertentu Dalam pelaksanaannya, anggota Pramuka juga harus memiliki keterampilan dan kecakapan Tentu saja hal tersebut harus dilakukan dengan ringan gembira Hemat, cermat, dan bersahaja Hemat, cermat, dan bersahaja juga harus senantiasa menjadi pendoman setiap anggota Pramuka saat menjalankan tugas Untuk itu, sudah menjadi tugas setiap anggota untuk memiliki kebiasaan hemat dan harus cermat dalam menempatkan segala sesuatu sesuai dengan fungsi dan manfaatnya Disiplin, berani, dan setia Setiap anggota Pramuka juga harus memiliki sikap disiplin, berani, dan setia Selain itu, seorang anggota juga harus berani menghadapi segala tantangan dan setia menjunjung tinggi kepaduannya Selanjutnya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya Salah satu sikap yang harus dimiliki anggota Pramuka adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya Dengan kata lain, anggota Pramuka harus senantiasa bertanggung jawab atas segala perbuatan dan perilakunya Dengan begitu, mereka dapat dipercaya dan tidak pernah menghianati kepercayaan yang diberikan Dan yang terakhir, dasar darmeng ke-10 adalah Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan Setiap tingkah laku mereka diharapkan bisa menjadi suri teladan bagi masyarakat Sehingga anggota Pramuka dapat mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka masing-masing Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!